Selamat sore saudara-saudara, kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Saudara yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah? Pasti? Kalau saudara bilang amin, itu berarti ya dan pasti, betul tak? Tetapi memang Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau saudara tidak ngalami yang berubah, siapa? Manusianya. Karena kerap kali Tuhan itu memberikan kepada saya hal-hal yang istimewa. Dia tidak pernah berubah. Dan saya sendiri terus terang mengenal dia secara pribadi. Saya katakan Tuhan memang kau itu tidak berubah. Tapi bagaimana caranya supaya kami manusia ini yang dapat menikmati apa yang kau sudah sediakan bagi manusia. Betul tak? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Siapa yang tidak percaya kalau langit bumi dibuat oleh Allah kecuali orang komunis. Betul tak? Tetapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita manusia dapat menikmati apa yang Allah sediakan bagi kita. Betul tak? Ini loh saudara. Kita harus belajar akan apa yang Tuhan telah katakan. Karena kita kerap kali menjadi orang Kristen mengerti, tahu, tapi tidak mengenal. Bahkan bertahun-tahun. Ayah saya sendiri dari muda dia menyelidiki awal kitab. Dia pintar luar biasa. Tapi dia baru mengenal akan Allah yang sungguh. Baru 3-4 tahun ini saja. Dia berkata, wah kenapa aku dulu tidak mengerti seperti sekarang ya. Saya tanya, sekarang bagaimana? Oh sekarang itu lain, lain. Zaman rool kudus itu lain. Dia bilang, lain. Nah karena kita itu asalnya dari GKI. Rool kudus itu tidak pernah didengungkan. Saya dulu kalau suruh mau ikut istri saya. Saya sedang pacaran sama istri saya. Istri saya orang Pantai Kosta. Jadi kalau saya diajak lah, kepingin orangnya ya mesti mau ikut. Iya toh, biasa toh. Pemuda itu kalau jatuh-jatuh cinta kan. Mau sandal jatuh saja. Eh kok jatuh loh ya toh. Kesandung saja loh. Eh, 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 eh. Dipegang. Kebeneran ada kesempatan megang dia. Iya toh. Tapi kalau sudah jadi istrinya. Jalan kesandung. Matamu, dondi. Wah, ini loh. Betul enggak? Betul enggak? Hah? Yang ngomong ibu-ibu tadi betul-betul ya. Betul ya bu ya? Betul ya. Bapak-bapaknya betul enggak? Betul kalau orang itu tidak mengenal akan Kristus. Tapi kalau kenal Kristus tidak. Terbalik. Sebab di dalam Yesus tambah tua itu tambah manis. Kalau orang dunia tambah tua tambah menjadi-jadi. Apanya yang jadi? Tapi kalau di dalam Yesus memang menjadi-jadi. Tapi kasih. Maka pada waktu saya ke Israel. Saya tanya Tuhan. Tuhan. Mana sih ada buah yang tambah lama. Itu tambah manis. Doba apa? Buah apa? Anggur? Bosok. Betul enggak? Saudara sudah kenal pohon korma. Saya pada waktu sampai ke sana. Pohon korma itu tanamannya kayak kelapa. Buahnya itu banyak. Kita yang di Indonesia kan kenal korma itu kan yang sudah dikalengin ya. Saudara pikir itu dikasih gula. Saya dulunya kalau makan korma ya pikir oh ini kasih gula ini. Manisan korma. Setelah saya sampai sana. Nah kita di hotel itu ada pohon korma buahnya. Buahnya pada rontok. Saya lihat oh pohon korma itu kok ada yang kuning, ada yang merah, ada yang anu macam-macam gitu ya. Nah saya pikir oh belum masak itu. Ternyata sudah pada masak cuma kering-kering. Jadi kisak gitu. Nah kemudian pada jatuh. Rombongan saya itu lebih-lebih perempuan. Biasanya kan di kotor. Ya enggak? Nah saya orangnya segala sesuatu itu tak coba. Rasionil. Saya itu orang rationil. Kalau enggak rationil enggak bisa jadi dokter. Betul enggak? Nah sekolah maaf pak. Percaya-percaya. Enggak lihat. Enggak bisa dokter. Mesti lihat fakta. Dibuktikan dulu. Nah saya itu orang rationil. Nah saya itu di pinggir kolam. Istri saya ya berenang. Semua apa-apa. Saya di pinggir kolam. Saya lihat-lihat. Ini buah apa sih? Oh korma. Lalu saya gigit. Saya bersin. Saya ah perduli amat. Saya bilang. Saya makan. Karena apa? Saya dengar Tuhan berkata. Itu korma yusa. Apa? Makan no. Pak makan. Perduli. Ambil ternyata. Waduh luar biasa manisnya. Manis kayak sawo kecil. Manisnya keset enak. Lebih enak. Setelah saya makan enak. Pantesan kayak gini. Saya ngambil banyak. Di bawah loh itu. Di bawah. Lalu istri saya. Saya bilang. Gini. Kenapa? Rasa ini. Ambil dia di mana? Pokoknya barang kotor enak. Lalu diambil dimakan. Hah kok enak? Lain dikasih. Jadi rebutan. Dan saya bawa yang masih muda. Untuk dibawa pulang. Buat anak saya yang gak ikut. Saya pikir buat nanti lihat. Saudara tau. Saya simpen di plastik loh itu. Sampai di rumah setelah sebulan. Jadi seperti korma yang di pasar. Kelali. Keluar gulanya. Tambah lama. Tambah jadi gula. Jadi gula. Jadi gula. Gak bisa busuk. Luar biasa. Lalu Allah mengatakan. Ini. Hidup orang Kristen. Ini lah sejarah. Saya dulu kalau pacaran sama istri saya. Kalau dia kesandung. Saya gak pernah bilang. Eh eh eh. Pegang. Enggak. Saya malah bilang. Jalan moknya. Ngati-ngati. Dulu. Istri saya itu. Nakal loh istri saya. Sebab apa? Satu orang disenangi orang gelapan. Jadi dia nakal. Dia tahu. Dia gak butuh. Karena apa? Saingannya banyak. Sandal itu lewat di pinggir. Selokan. Kepleset sandalnya jatuh. Sama teman saya. Teman saya sendiri. Yang seneng dia. Nyemplung selokan. Diambil. Saya lihat gitu. Bersama-sama. Jadi saya. Saya gak mau. Sudah jatuh ya. Beli lagi toh. Sampai istri saya bilang. Kamu ini. Jatuh ya diambil. Wah kepleset toh. Kamu jalannya bagaimana? Salahmu sendiri. Saya bilang. Tapi yang satu laki-laki ini. Oh gak apa-apa. Tak ambil. Nyemplung. Diambil. Saya sampai gini. Wah ini orang laki kok. Baik ya. Saya bilang. Saya bilang sama dia. Dia itu kok baik ya. Iya. Enggak seperti kamu. Saya bilang. Iya. Memang saya enggak isap situ. Saya bilang. Tapi saudara tahu. Akhirnya jadi istri saya. Enggak jadi istrinya dia. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada dia. Itu juduhmu. Nah gak bisa lari dong. Enggak bisa. Sebab saya sendiri belum kenal istri saya. Pacar saya itu Tuhan sudah ngomong. Itu juduhmu. Jadi saya deketin tenang saja. Oh mesti punya aku. Tuhan yang gerakan hati. Betul enggak? Doa yang sungguh. Allah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Bapak tadi bilang apa? Nyanyinya istimewa ya. Anaknya juga istimewa. Yang satu. Allah menetapkan. Yang satu. Kalau kamu gelisah cocok. Dia bilang ya. Anak sama bapak. Indah sekali saudara. Tetapi saudara tahu. Lama-lama saya sudah kawin. Sekarang. Kalau jalan sama saya. Enggak tak gandeng. Enggak bisa saya. Aneh gak? Bener. Saya kalau jalan sama dia. Kalau enggak gandeng. Enggak bisa. Takut kehilangan. Saya sampai kagetnya gini loh. Aku ini tambah tua. Kok tambah lengket sama kamu. Kok aneh. Saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan. Itu hidup orang Kristen. Harusnya. Saudara tahu. Dulu kalau pacaran tak tinggal-tinggal. Setelah jadi istri saya. Setelah saya umur 6 anu. Kawin 6 bulan. Tuhan jamah saya. Sejak sekarang engkau mengasihi. Menjadi orang Kristen yang benar. Apa buktinya Tuhan? Engkau mengasihi. Setiap manusia. Dan terutama istrimu. Luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang ya dan amin. Sebab saya kalau tidak membuktikan sendiri. Saya tidak akan dapat ikut dia. Sebab dari kecil saya katakan. Aku tidak mau jadi orang Kristen. Sebab apa? Orang Kristen munafik. Dia bilang. Loh betul gak? Orang Kristen itu banyak. 90% munafik. Makanya Bapak tadi juga bilang apa? Tuhan Yesus ngomong. Engkau bisa melayani. Engkau membaca firman Tuhan. Tapi nyatanya. Engkau tidak melakukan. Ini lah saudara. Kita harus menjadi pelaku firman. Baru engkau menikmati hidup yang berkemenangan. Luar biasa. Sebab kalau tidak. Saya tidak mau tinggalkan praktek itu. Tidak mau. Enak praktek. Jadi dokter gigi. Anda datang sakitnya gigi di. Centil. Cemban. Jadi sekarang jadi hamba Tuhan. Isa tidak bisa. Mau minta cemban saja kalau Tuhan bilang. Eh tidak. Iya tidak Isa. Mau minta siapa? Minta manusia. Terkutuk. Firman Tuhan berkata. Barang siapa berharap manusia. Terkutuk. Risiko hamba Tuhan luar biasa. Maka dari itu harus bersih terus saudara. Sebab hidup kita benar-benar bergantung kepada dia. Ini pengalaman hidup sungguh-sungguh. Makanya saya tidak pernah khawatir dan takut. Karena apa? Alahku nyata hidup. Dan dia berbicara. Kalau alah kita tidak bicara. Itu alah kita bisu. Tapi alah bicara tidak? Bicara. Cuma anaknya yang tidak dengar. Tidak dengar itu mesti tuli atau sedang tidur. Betul tidak? Atau mati. Tuli, tidur, atau mati? Sudara ini mati atau tuli atau tidur? Ayo. Mau bilang hidup? Nyatanya tidak pernah dengar suara Tuhan. Mau tuli? Wong bisa dengar suara saya. Mau tidur? Wong ada di sini. Tidak? Berarti saudara apa? Mayat hidup. Bahaya. Orang Kristen banyak yang bahaya. Tetapi kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Allah. Maka Allahmu nyata. Nyata. Baru saya alami. Saya datang ke Jakarta. Karena saya habis beli mobil. Kurang 2 juta. Dan Tuhan sudah bayar. Lunas. Tapi di rumah itu uang habis mudah. Nah. Saya pada waktu mau berangkat. Saya berdoa sama Tuhan. Gini. Tuhan. Saya mau pergi menginjil Tuhan. Tapi istriku ini bulan baru kan butuh duit. Saya bilang. Tuhan. Saya minta duit. Saya bilang. Saya itu orangnya kalau sembahyang begitu. Tidak seperti saudara. Ya Tuhan. Gini-gini. Tidak. Saya terus-terangan masuk kamar. Saya berdoa Tuhan. Sucikan dan kuduskan aku. Aku hambamu. Aku bertelur di bawah kakimu. Dan di dalam engkau. Aku engkau kuduskan. Ampun nih segala dosa-dosa aku. Setelah itu. Tuhan. Saya tahu. Tadi nyanyian. Saudari tadi bilang apa? Tuhan dimana? Hah? Sejauh apa? Doa. Jadi kalau anda doa dimana? Ya di depanmu. Engkau ngaget apa? Makanya itu kalau sembahyang itu jangan jauh-jauh di sana. Ya tidak datang-datang Tuhan. Sejauh doa kita. Jadi saya kalau doa Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami. Istriku mau tak tinggal. Saudara tahu. Saya mau berangkat. Malam itu saya datang ke persekutuan. Dipimpin oleh hamba Tuhan dari Newseland. Newsa Susabda. Kemudian saya tidak membawa firman Tuhan. Saya duduk mendengarkan. Selesai. Saya pulang dengan istri saya. Saya mengatakan. Saya akan mintakan engkau untuk. Minggu-minggu permulaan. Kau perlu keuangan. Minta berapa? Ya sekitar 200. Di rumah masih 100. Kira-kira cukup untuk minggu-minggu permulaan. Karena tahu. Mauankah mau pulang? Ada seorang bilang gini. Pak Yusak mau kemana? Mau pulang. Sudah makan belum? Belum. Saya janjian sama anak-anak. Sebab besok saya berangkat ke Jakarta Nginjil. Mengajak mereka makan. Wah beneran. Mau makan apa? Sete kambing. Lalu saudara tahu dia. Suami istri ini. Ayo sekalian. Ya ikut. Anak-anak saya. Saya hampiring ke rumah. Pulang dari makan. Sudah makan kenyang. Semua kita bicara perkara firman Tuhan. Karena kesaksian. Pulang-pulang. Istri saya. Dia bilang gini. Dikasih berkat. Orang ini. Tidak pernah memberi berkat banyak. Tidak lebih dari 50 biasanya. Tapi hari itu. Istri saya sampai kaget. Dibuka. Persis 200. Tidak kurang. Tidak lebih. Tepat. Lalu saya bilang sama istri saya. Nanti saya di Jakarta. Saya berdoa. Sebab saya mau mengirim anak IIN di Holland. Uang. Sekitar 2000 Holden. Jadi kira-kira 1 juta. Sudara tahu. Saya berdoa. Setelah ini kejadian. Baru saya. Omongkan. Sebab kalau sebelum kejadian saya omong. Itu imannya. Iman bisik-bisik. Ya toh. Kayak orang minta-minta. Dan saya tidak mau. Setelah kejadian. Itu kesaksian. Betul tidak? Maka saya berkata. Tuhan. Aku butuh ngirim anakku. Dan engkau berikan tepat waktunya. Karena engkau tahu kebutuhan anakku. Tuhan ngomongnya bagaimana? Yusa. Engkau tahu. Engkau dengan anakmu demikian memperhatikan. Apalagi aku dengan engkau. Hancur hati saya. Sudara tahu. Tidak ada. Ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tadi pagi. Datang seorang. Dan pada waktu setelah pulang. Saya buka. Sudara tahu. Berapa yang disediakan untuk saya. Luar biasa Allah kita. Dia mengatakan. Ini pak. Untuk anakmu. Tidak tahu saya. Pengamplopi tipis. Ini pak. Untuk bapak. Saya buka. Untuk anak saya. Persih. Tepat. Satu juta. Tidak kurang saksen. Aneh tidak? Satu cek. Satu juta. Sudara tahu. Luar biasa Allah kita itu. Maka kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan dia. Engkau akan tidak khawatir. Di dalam segala perkara. Tapi kalau engkau belum mengalami secara pribadi. Engkau akan takut. Bagaimana? 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 Hidup di dalam ketakutan. Itu hidup di dalam dosa. Maka dari itu. Engkau harus belajar firman Tuhan. Karena firman Allah itu. Ya dan amin. Dan kalau engkau berdoa. Dia akan jawab. Biarpun matamu belum lihat. Dia sedang kerjakan. Pada suatu saat saya. Diberikan penglihatan oleh Tuhan. Di dalam pengajaran. Saya sedang diajari Tuhan. Begini loh. Saya kalau diajari Tuhan. Itu saya duduk. Dia jalan-jalan begini. Amba Tuhan berkata. Wah Pak Yusa itu bohong. Saya bilang. Apa untungnya kalau aku bohong. Engkau masuk surga. Aku ketinggalan. Buat apa? Saya bilang. Kalau saya bohongi kamu. Kamu kasih. Saya 100 juta. Masih mikir-mikir. Saya bilang. Harga jiwa itu. Kami pek tiokok. Saya bilang. Harga jiwanya. Satu orang gila saja. Dua ribu babi. Satu babi 100 kilo. Dua ribu berapa? Satu kilo babi saja. Tiga ribu. Harga satu jiwa orang paras berapa? Dua kali lipat paling sedikit sama orang gila. Kok saya bilang. Buat apa saya bohong. Saya dibelajarin Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan. Yusa. Engkau tahu. Ayo. Lihat ke sana. Saya dibawa ke sana. Dan pada waktu itu. Ada meja. Mejanya itu dari marmer. Buat buat. Luar biasa. Buat buah kus. Tapi tidak ada kakinya. Sampai saya bilang. Ini meja kok tidak ada kaki ya. Lihat. Tidak ada kaki ya. Jadi. Isang gantung. Buah kus. Dan Tuhan ini duduk. Di belakang meja itu. Nah. Saya berdiri di sini. Di sebelahnya. Saya lihat. Kertas itu naik sendiri. Kertas itu dari luar itu plus. Plus gitu loh. Ini kertas dari mana sih. Tidak kelihatan. Tapi tahu-tahu setelah sampai di meja. Itu datang. Saya bilang loh. Ini kok ngantik. Saya bilang. Saudara. Tahu gak. Di surga ada kertas gak. Hah. Loh. Di surga itu ada kertas gak. Gak tahu toh. Gak tahu. Ada. Dan ini tidak hanya saya yang lihat. Hamba Tuhan. Di dalam buku pelayanan tahun 74. Dia menulis karangannya. Dan dia sudah mati. Dia bilang. Ada. Dan pada waktu dia ke surga. Dia ketemu Jibra'el. Jibra'el gambar. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Gambar. Kertasnya ini digambar. Jibra'el ini dibawa pulang ke dunia. Ditunjukin istrinya. Ini loh. Kertas surga. Kok ada kertas ya? Ada. Kertasnya itu. Lalu difoto sama dia. Dan difotokopinya itu dimasukkan dalam buku. Dan disanapun ada roti. Dia makan roti dikasih Tuhan. Karena bulunya dia itu gendut. Gendut. Luar biasa. Lalu Tuhan bilang. Kamu terlalu gendut. Ayo makan roti ini. Nanti kurus. Dalam waktu tiga hari turun delapan kilo. Mana ada obat kayak gitu? Tidak ada. Pasti laris orang gendut-gendut cari obat itu. Tapi Tuhan luar biasa. Dan itu ada. Pada waktu kertas dan roti itu kena sinar matahari. Leleh jadi sair dan abu. Aneh enggak? Persis mana? Maka pada waktu itu saya tanya Tuhan. Tuhan ini kertas apa? Kamu lihat. Bisa. Ini doa orang Kristen. Nuh. Doa ini lari sendiri. Jadi kalau setiap orang Kristen berdoa. Doanya masuk ke meja ku. Dan doa ini dibagi tiga tempat. Doa yang ditangguhkan. Doa yang segera dijawab. Dan doa yang ditolak. Yang Tuhan tidak usah lihat. Kok aneh Tuhan? Lalu Tuhan berdiri. Engkau coba sortir. Engkau kerjakan. Saya bilang. Saya enggak bisa baca Tuhan. Oh doanya orang dunia itu. Bahasanya macam-macam. Engkau usah repot-repot. Engkau tahu. Dia pergi. Saya. Engkau berani duduk dulunya. Saya lihat gini. Wuh. Rami. Saudara tahu. Hikmat Allah luar biasa. Demikian saya terima. Seperti. Ada komputer getaran yang tahu. Oh ini disini letaknya. Oh ini doa yang segera harus dijawab. Oh ini doa yang ngawur ini. Doanya orang Kristen yang minta duit. Minta sugeh. Minta apa. Tama. Oh buang. Itu bisa kelihatan saudara. Orang Kristen banyak berdoa begini. Kalau sakit hati. Tuhan. Aku sakit hati. Hukum. Balas. Tuhan. Gak lihat. Doa gitu itu gak bakal dijawab sama Tuhan. Sebab tidak sesuai dengan. Kitab. Setelah sangking kesengsemnya. Karena banyak. Masuknya itu cepat. Banyak. Saya jadi capek duduk. Kursinya Tuhan tak dudukin. Duduk. Wah seneng saya. Mumpuk. Sebentar lagi Tuhan itu sudah datang. Berdiri di sebelah saya gini. Sudah kamu kerjakan. Wah saya sanggung antusiasnya. Saya bilang. Tuhan. Tuhan. Wah seneng. Wah cepat. Saya bilang. Ya Tuhan ya. Tapi Tuhannya itu kok diem mesem-mesem. Baik. Tapi. Gak ngomong apa-apa. Tuhan. Ini yang cepat ditandatangani. Saya bilang. Sebab ini segera harus engkau jawab. Dan dilaksanakan. Oleh melekat-melekat. Karena ini memerlukan anak-anakmu. Tapi Tuhannya itu. Baik. Saya pikir-pikir loh Tuhan. Aku mbokon cepat. Suruh cepat-cepat. Sudah tak kerjakan. Cepat-cepat kok kamu. Cuma. Hehehe. Gue juga baik. Gak taunya saudara. Lan nandatangani. Bagaimana. Kau sini tak duduk. Jadi saya pada waktu itu. Oh ya ampun Tuhan. Silahkan engkau duduk. Baru Tuhan bilang kata. Baik. Engkau mengerti. Bayangin saudara. Rendah hatinya. Allahmu itu luar biasa. Dia tidak marah. Dia tidak menegur. Tegur kepada saya. Kau kok kurang ajar. Duduk di korsiku. Tidak. Dia rendah hati. Sampai kita itu sadar sendiri. Sudah tak tahu. Maka Allah kerap kali. Kepada kita sekalian. Engkau dibiarkan mengalami. Sampai engkau sadar sendiri. Dimana engkau kedudukanmu terhadap Allahmu. Maka dari itu kita harus belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen berkata apa. Kemarin dulu saya khotbah disini. Di dalam Masmur 25. Saya akan singgung sedikit. Karena ini ada hubungannya sekali dengan hari ini. Supaya jangan jadi orang Kristen yang keliru. Sebab saya takut. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang keliru. Di dalam Masmur 25. Ayat 12, 13, 14. Saya bacakan sepintas lalu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat ini. Orang yang takut kepada Tuhan akan diberitahu. Apanya akan terjadi. Dan perjanjiannya diberitahukan. Nah ini berbahaya. Kalau tidak saya terangkan. Sebabnya apa? Banyak orang Kristen lalu gini. Ya sudah ya. Kalau gitu duduk diem saja. Menantikan kehendak Tuhan. Sampai Tuhan ngomong. Lalu saudara itu diem. Terus tidak gerak-gerak. Itu nanti jadi kalang kabut. Anak kecil. Dimana dia diberikan sepeda. Tetapi bayangannya dia naik pesawat. Dia lihat pesawat. Wah kalau nanti naik pesawat ya enak ya. Karena pikirannya bayangin pesawat. Pesawat, pesawat, pesawat terus. Papa kapan beliin pesawat. Sepedanya tidak dipakai-pakai. Akhirnya dia bergerak sampai ke tempat di rumah enak. Di tempat tujuan enak. Enggak. Orang Kristen banyak yang begitu. Mencari kehendak Tuhan. Mikiri yang tinggi. Lalu duduk diem. Terus kerjaan enak. Melakukan pekerjaan enak. Diem. Tanyain. Kamu ngapain? Sekolah enak. Kerjaan enak. Cari kehendak Tuhan. Makan enak, minum enak. Mati. Kita harus bertindak langkah demi langkah. Allah tidak pernah dia memberitahukan jauh-jauh. Kecuali nubuatan yang akan terjadi. Jauh. Tetapi sesuatunya akan terjadi. Allah hanya melakukan langkah demi langkah. Langkah pertama engkau lalui. Langkah kedua terbuka. Ini cara Allah tertindak. Maka dari itu. Kalau saudara hidup dengan Allah. Jangan menanti, menanti, menanti. Tetapi berjalan sambil berdoa dan berjaga. Maka firman Tuhan berkata kepada kita. Di dalam room 12. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara tahu? Kita harus bertindak saat demi saat. Sesuai dengan ukuran iman saat itu. Jadi jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Jangan iri kepada yang lain. Tapi alami pribadi demi pribadi. Semua orang di hadapan Tuhan sama kasihnya. Tuhan kasihnya kepadamu sama. Dan kalau engkau mau berjalan dengan dia. Mulai dari kanak-kanak dituntun terus sampai menjadi dewasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara jangan kira kalau saya menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Berani meninggalkan praktek. Berani meninggalkan jabatan sebagai seorang direktur. Lalu tidak dididik Tuhan. Saya dididik dari bawah. Saudara tahu. Dari bawah dididik Tuhan. Langkah demi langkah. Sebab saya tidak mungkin mempunyai iman dan percayaan yang penuh penyerahan yang total. Kalau tidak melihat kenyataan demi kenyataan dari kecil. Siapa yang percaya kesaksian. Tapi kalau nanti dia keserang angin ribut sendiri. Dia roboh. Karena cuma mendengar, mendengar, mendengar. Tapi tidak mengalami. Maka engkau harus alami. Praktekin kenyataan. Kalau engkau mengalami luar biasa. Ini saya alami sendiri. Dan saya ngalami dari istri saya, anak saya, saya sendiri. Semua ngalami. Ibu saya, saya alami. Luar biasa Allah kita. Tapi langkah demi langkah. Saya pada waktu anak saya sakit. Anak perempuan umur 11 tahun. Dia sakit. Habis jalan-jalan sama saya. Jalan-jalan ke vakansi. Lalu pergi ke Linggarjati. Ke Cibulan. Berenang di sana. Saya enggak tahu. Kalau ternyata dia ini kena kesurupan. Setelah pulang sampai di Bandung. Anak ini itu sakit. Panas. Sakit panas. Sakit panas. Saya kasih obat biasa. Sebab seorang dokter. Kasih obat. Kasih obat. Enggak sembuh-sembuh. Tambah lama sakitnya. Tambah parah. Tambah parah. Tambah parah. Lalu panasnya itu 41 dua minggu. Enggak bisa turun. Disuntik kasih obat. Turun panas. Tidak bisa turun. Akhirnya jadi buta dan tuli. Setelah begitu saya bingung. Waduh ini bagaimana. Saya takut. Kalau saya nanti dimarahi papa. Karena ini cucu pertama. Saya entrokal papa. Iin sakit keras. Semua datang. Saudara kumpul di rumah saya. Lihat anak saya. Semuanya. Angkat tangan dan nangis. Loh kok jadinya sudah sampai seperti ini. Temenmu dokter-dokter. Kumpul. Iya. Pendeta ya datang. Iya. Apoteker ya datang. Iya. Semua. Ngasih saran. Dituruti semua. Tapi tidak ada satu yang bisa menolong. Akhirnya sudah setengah bulan. Lebih. Sampai hampir sebulan. Jadi buta tuli. Temen sekolahnya sudah datang semua. Nangis semuanya. Saudara. Sebabnya apa? Sudah buta dan tuli. Lalu bengkak. Minum teh. Keluar dari pantatnya teh. Minum antikasih. Roti mari. Keluar roti mari. Sudah game sudah. Lalu dokter spesialis saya panggil. Coba tolong periksa. Kalau anakmu sembuh. Gila. Buta atau tuli. Tetapi lebih baik mati. Anak perempuan cuma satu. Bayangin. Tapi pada saat itu. Kami berdoa. Jangan susah. Jangan nangis. Saya bilang. Berdoa. Saya tidak menangis. Istri saya nangis. Tapi saya tidak. Saya orangnya memang. Tidak gampang nangis. Kecuali di bawah kaki Tuhan. Cengeng saya. Sebab. Dua kaki Tuhan itu. Kalau sudah didatangi Tuhan. Air mata keluar terus. Keluar terus. Keluar terus. Kenapa? Karena kasihnya luar biasa dia. Saya melihat anak saya. Begitu saya tidak nangis. Sehingga pada saat itu. Saya bilang. Berdoa. Serahin Tuhan. Sudah. Lalu kita berdoa. Sungguh-sungguh. Biasa toh. Kalau ada masalah. Barusan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada masalah. Berdoanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lihatlah. Itu biasa. Apalagi kalau makan enak. Takut nanti makanannya. Keburu tidak enak. Cepat-cepat. Haleluya. Amin. Lihatlah. Ini lah saudara. Dan itu pada waktu itu. Berdoa. Sungguh-sungguh. Dengan cucuran air mata. Tuhan pakai adik saya. Yang di Cerebon. Sebagai notaris. Tuhan berbicara dalam karunia lidah. Kemudian ditarjemahkan. Dia berkata. Anakmu. Hanya dek sembuh. Apabila. Dengan doa dan puasa. Stop. Semua obat. Aneh enggak? Lalu saya bilang. Tuhan. Saya percaya ini firmanmu. Dan kami melakukan. Mulai hari itu. Saya sama istri saya puasa. Harapan saudara bagaimana? Hari pertama puasa. Saya lihat anak saya. Mustinya ada perubahan sedikit gitu loh ya. Hari kedua. Tambah. Ternyata kebalikan. Hari pertama puasa. Tambah parah. Hari kedua. Tambah parah. Hari ketiga. Tambah parah. Hari keempat. Kelima. Hari ke sepuluh. Malah ngomong. Aku mau pulang. Enggak lemes. Ayah saya. Ibu saya. Saudara bilang. Loh kok tambah meh mati. Adik saya yang kasihan. Yang dipakai Tuhan ini yang kasihan. Karena dia dipakai bernubuat. Ternyata. Dia kan tiap hari lihat. Loh kok tambah meh mati. Dia yang sebayang terus. Yang dipakai. Sengsara. Ini loh saudara. Tapi saya tidak tergoyahkan. Hari ke sepuluh. Anak saya berbicara sama adik saya kecil yang sekarang di Australia. Dia bilang gini. Oli. Papah mana. Orang kalau mau mati. Biasanya itu. Bituli atau bisu itu. Kadang-kadang saya ngomong. Aneh itu. Ini anak bisa ngomong. Dan denger. Dia bilang. Oli. Papah mana. Itu jam 11. Lalu. Adik saya bilang. Kerja nih. Ada apa. Tidak pikir adik saya. Dia sudah mulai bisa ngomong. Bakal sembuh toh. Wah sudah bisa ngomong. Tidak taunya malah ngomong gini. Papah mana Oli. Papah kerja. Aku mau pulang. Hah. Pulang kemana. Aku mau pulang ke surga. Nanti jam 3. Bayangin. Ayah saya. Ibu. Semua nangis. Dan saya di kantor. Saya dengar suara sendiri. Anakmu mati. Anakmu mati. Anakmu mati. Saya bilang. Mati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lalu saya katakan. Aku yang nanti khotbah sendiri. Biar anakku pulang. Jangan ada air mata. Tapi suka cita. Toh kita akan bertemu di Firdaus. Jadi saya pulang. Jam setengah 2 saya pulang. Masuk ke garasi. Karena saya ini dengar. Anakmu mati. Anakmu mati. Anakmu mati. Saya ketemu bapak saya di luar. Sedang susah. Sambil nangis. Saya buka pintu mobil. Masuk. Saya bilang. Sudah mati. Bapak saya matanya jadi bunder. Langsung merah. Bapakmu. Bapak ini. Dia bilang gitu. Anaknya sakit. Kalau malah ditanyai. Sudah mati. Saya bilang. Oh maaf pah. Maaf pah. Ini lho ada terlingan. Ini lho ngomong terus. Anakmu mati. Anakmu mati. Jadi aku ini latah. Terpengaruh. Saya bilang. Anak sudah mati. Terus papah bilang. Memang. Anakmu mau ketemu engkau. Nanti jam tiga. Mau minta pulang. Bayangin. Saya masuk. Saya tidak sempat. Apa-apa. Karena memang puasa. Saya masuk. Saya berdoa. Setelah berdoa. Dia buka mata. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan. Engkau lihat anakku. Kalau engkau ambil. Aku rela. Padahal Tuhan. Sudah melalui adik saya. Berfirman. Hanya dengan doa puasa. Anakmu sembuh. Tapi kenyataannya. Malah mati. Saya bilang. Tuhan. Kalau engkau mau ambil. Aku rela. Ambil. Karena aku tahu. Rencanamu baik. Lalu ada suara. Bagaimana dengan firman Tuhan. Saya katakan. Aku berdiri. Di atas iman. Tuhan. Percaya. Kepada Allah. Bukan. Firman. Itu jadi beban. Kalau. Dapet firman. Jangan sampai. Sembuh. 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 Akhirnya. Kamu terpengaruh. Kau akan bimbang. Dan ragu. Katanya sembuh. Kok. Malah mau mati. Bimbang. Engkau. Firman. Itu jadi beban. Dan akhirnya. Malah kamu kehilangan. Saat itu pengalaman saya. Ngucap syukur. Firman yang gak cocok. Itu bukan urusanku. Urusan Allah. Yang penting aku percaya. Apa yang dilakukan Allah. Itu baik. Lalu saya ucapkan syukur. Saudara tahu. Jam 3 kurang 10 menit. Saya berdoa lagi. Saya bilang. Tuhan. Engkau ambil anakku. Dan aku persembahkan dalam tanganmu. Persis seperti Abraham. Saudara. Mempersembahkan Iska. Saya angkat anakku. Tuhan ambil dia. Aku rela. Karena aku percaya. Engkau Allahku yang mengasihi. Yang berbuat yang terbaik. Untuk aku. Itu pertama kali. Saya mengucurkan air mata. Bukan karena saya akan berpisah. Tapi saya mengasihi dia. Lebih daripada apapun. Ya saudara. Ternyata pada saat itu. Anak ini dialog. Dengan Tuhan. Dia ngomong. Tuhan. Surga enak. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Bayangin. Sebentar lagi. Dia ngomong lagi. Oh. Boleh pilih. Tuhan. Bayangin. Kalau engkau boleh pilih. Aku mau kembali kepada papa dan mama. Bayangin. Saya dengar begitu. Langsung. Saya timpah lagi. Tuhan. Kalau engkau kembalikan anakku. Aku minta jaminan. Bahwa dia selamat. Sampai besar pun. Masuk surga. Kalau engkau tidak jamin. Sekarang pun bawa pulang. Saya rela dia pulang. Asal selamat daripada besok dia terhilang. Jadi saya minta garansi. Nah ya. Kalau tidak digaransi. Tidak mau saya. Saudara tahu. Saat itu. Kurang jam. Tiga kurang. Cuma dua menit. Saya ajak anak ini. Nik. Sembayang. Relakan semuanya. Kalau harus pulang. Pulang. Kalau harus kembali. Jadilah kehendak bapak. Eh sembayang. Estri saya tidak berani di situ. Karena apa? Tidak kuat hatinya. Dia bilang. Aku tak keluar ya. Ya. Jadi cuma saya sama anak saya. Semua keluar. Nangis di luar. Berdoa. Berdoa. Saya berkata. Aku yang akan mengantar dia pulang. Saya berdoa. Berdoa. Saya bilang. Tuhan. Waktunya sudah sampai. Saya buka mata. Saya seterahkan anakku. Lihat jam. Dia bilang jam tiga ya. Jam tiga. Tepat. Saudara tahu. Dia tarik nafas. Tidur malam. Jadi dia tarik nafasnya itu. Tidak. Langsung maka jedut. Tidur. Langsung. Tidur. Wah. Saya lihat. Tidur. Beres. Saya bilang. Beres. Saya bilang. Langsung saya keluar. Mereka masih sembahyang. Saya bilang. Beres. Dia bilang. Pulang. Tidak. Tidur. Saya pelong. Saya bilang. Allahku adalah Allah yang ajaib. Musti jadi. Saya bilang. Langsung saudara tahu. Dia tidur terus. Sampai jam sebelas malam. Terus tidur. Jam sebelas. Tuhan bicara pribadi kepada saya. Kumpulkan semuanya. Kumpulkan semuanya. Berdoa. Aku mau bertindak. Sekarang juga. Wah. Luar biasa. Lalu kumpul semuanya. Mengiteri. Seperti seorang anak yang mau dipersembahkan. Di tempat tidur itu. Tempat tidur saya itu besar. Karena. Satu kali dua meter. Satu kali dua meter. Satu kali dua meter. Dijajan semuanya. Jadi. Kamar itu. Penuh. Jadi. Mengiteri gitu. Kita. Mempersembahkan. Saudara tahu. Sampai jam dua malam. Sempayang terus. Memuji. Dan mengucap syukur. Lalu jam dua. Tuhan. Buka mata saya. Mata rohani. Tuhan berkata. Lihat. Di dalam anakmu. Ada dua setan. Kaget. Saya lihat setan hitam-hitam dua. Loh. Eh. Kurang adar setan ini. Saya bilang. Saya lalu katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan. Kamu keluar. Saya bilang. Langsung keluar. Dia bilang. Ya. Aku sudah. Sudah tak boleh disini. Ya. Waktumu sudah habis. Keluar. Saya bilang. Keluar. Nempel di punggung istri saya. Langsung istri saya bilang. Ini. Dia bilang. Lalu saya bilang. Ya. Ya. Saya tahu. Dia di punggungmu. Mau nempel kamu. Tidak usah khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Pindah ke kamar sebelah. Kurang ajar gak? Saya bilang. Kata. Tidak boleh situ. Kamu kembali. Kamu asalnya dari mana kembali? Dari linggar jati. Kurang ajar gak? Tempat penyembahan berhala di sana. Saya bilang. Pulang. Aku tidak butuh kamu. Kamu kurang ajar. Dia demikian keluar. Sudara tahu. Anak saya matanya buka. Dia bilang apa? Loh. Pak. Ma. Engkau. Ma. Loh. Kok kumpul semua? Dia bilang gitu. Lalu dia bilang apa? Laper. Minta makan. Persis seperti anak perempuan yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Laper. Aku minta makan. Pada saat itu makan gak keluar. Dan hari demi hari. Panas badannya turun setengah derajat. Setengah derajat. Setengah derajat. Sampai sempurna. Tidak cacat. Tidak buta. Tidak tuli. Tidak gila. Tetap pinter. Sekarang dia di Holland. Baru umur sembilan belas tahun. Sudah satu setengah tahun di Holland. Ka. Apa itu? Sekolah arsitektur. Perempuan. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara. Engkau tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Ferman Allah bilang apa? Kamu tidak boleh terpengaruh oleh matamu. Bahwa lo kok malah gini, malah gini. Itu tandanya engkau tidak percaya. Bahwa Allahmu. Firmannya ya dan amin. Kau harus berpegang teguh. Akan firman Allah. Kalau seorang sudah dikatakan. Dia mengatakan apa? Pegang. Sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau dia berkata. Pegang. Sebab firman Tuhan berkata. Saya akan tutup firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya 44. Ayat yang ke-26. Bagian atas. Yesaya 44. Ayat 26. Bagian atas. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi kalau saudara menghadapi kesulitan. Di dalam dua bersama-sama. Lalu ada satu orang yang dipakai oleh Tuhan. Pernubuat. Kalau engkau sudah mendapatkan sejahtera. Pegang. Dan jangan terpengaruh oleh apa yang kau lihat. Apa yang dengar. Tapi percaya. Allah mau berkuasa melakukan segala perkaraan. Seperti kemarin saya saksikan di Triana. Ada seorang muda. Seorang muda. Laki-laki. Masih umur sekitar 20-an lebih sedikit. Dia kena sakit panas-panas-panas. Masuk rumah sakit karena enggak sembuh-sembuh. Dicari dokter penyakitnya enggak ketemu. Tambah lama, tambah kurus, tambah kurus. Karena makanan enggak bisa masuk. Makanan enggak bisa masuk. Akhirnya setelah beberapa bulan. Ketemu kanker usus. Dibedah ususnya diambil. Dipotong. Setelah dipotong. Dokter berkata apa? Tidak ada harapan. Penyakitnya sudah menjalar ke hati, ke lempa, ke seluruh tubuh kankernya. No hope. Tapi pada waktu itu. Dia ada ibu-ibu menginjil ke rumah sakit. Nah, kalau engkau percaya Yesus itu berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Asalkan engkau percaya. Hanya ngomong begitu. Ini tumbuh ternyata. Dengar, terus masuk. Ya, ya, ya. Aku tidak punya harapan. Yesus kok bisa ya? Yesus kok bisa ya? Ya Tuhan, aku percaya kok. Ya Yesus itu bisa. Yesus ya. Ya dibawa ke Singapur. Dicek. Singapur juga berkata. Sudah menjalar seluruh tubuh. Kankernya. Karena obat kanker, kepalanya jadi gundul. Ya toh. Rambutnya rontok. Lalu, dia berkata. Itu verman Tuhan yang dibanyak bawa oleh seorang ibu. Tumbuh di dalam hatinya. Lama-lama dia bilang. Tuhan, engkau sanggup kok ya Tuhan. Aku percaya kok Tuhan. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Eh, saudara tahu. Tambah lama, tambah sembuh. Tambah sembuh. Tambah sembuh. Tambah sembuh. Lalu, setelah tiga bulan, sembuh. Sembuhnya bagaimana? Makan bisa masuk. Dari cairan, dari cairan. Jadi nasi, bubur jadi nasi. Eh, masuk, masuk, masuk. Sembuh, saudara. Tapi tetap gundul. Pucut gitu. Nah, waktu saya khotbah. Ini bulan November yang lalu. Saya khotbah di situ. Saya lihat. Ini kok ada anak laki-laki. Pucut, gundul. Ini siapa sih? Saya pikir. Lalu, setelah selesai khotbah. Saya deketi. Dia bilang. Saya bilang. Eh, nak. Ano. Dek. Kamu ini kok pucut, gundul. Ini dari mana? Loh om, aku ini barusan lumayan baik kok om. Lumayan baik. Bagaimana? Barusan sembuh di jamah Tuhan. Kanker om. Makanya kepalaku ini gundul. Tidak bisa tumbuh. Sudah setahun loh om. Ini gundul ini tidak mau tumbuh rambut teh. Lalu saya bilang. Kamu tidak bosan? Ya, bosan om. Perempuan siapa yang mau gundul? Dia mau orang gundul. Lalu saya berkata. Engkau sudah di jamah Allah? Ya. Engkau percaya. Imani. Allah tidak pernah mengerjakan setengah. Dia mengerjakan sempurna. Lalu bagaimana om? Kamu tiap hari ngaca ya? Ngaca? Ngaca lihat apa? Lihat gundulmu. Jadi tiap hari saya suruh madep ke kaca. Lihat gundulnya. Sama pucetnya. Kamu bilang. Bilang sendiri. Lakukan. Bilang bagaimana? Tanganmu ambil. Kamu katakan. Tuhan Yesus. Engkau sudah jamah aku. Sekarang aku percaya. Engkau sempurnakan aku. Gundul. Tumbuh rambutmu. Lalu usap-usap ya. Setiap hari. Kamu akan melihat Allahmu luar biasa. Saudara tahu? Saya sebelum kesini. Saya khotbah di jalan otan. Saya ketemu orang kaget. Mukanya merah. Gagah. Rambutnya golpen. Padet. Saya lihat. Ini kok persis. Rupanya enggak orang yang pucet gundul itu. Tapi kok rambutnya bagus kini. Saya bilang. Langsung saya. Diem saja khotbah sambil tanya sama Tuhan. Tuhan berkata. Kamu nanti tahu. Eh ternyata dia saksi. Dia bilang. Om Yusak. Lihat saya terus. Bingung dia. Loh kok kenal sama saya ya. Saya ini adalah orang yang tiga bulan yang lalu pucet gundul. Betul. Om. Apa yang Allah katakan. Melalui Om. Pada waktu itu cuma saya katakan. Saya cuma tembang tangan. Tuhan engkau sempurnakan ini anak. Menjadi satu kesaksian yang hidup. Allahku adalah Allah yang ajaib. Tumbuh. Tiap. Apa. Tiap malam Om. Gundul. Gundul. Praktek saudara. Praktek. Kalau engkau tidak praktek bersama dengan Yesus. Melakukan firman Yesus. Engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan dia. Engkau rugi. Makanya kalau sakit sekarang. Mana yang sakit terus ya. Tiap hari. Ayo sembuh. Sembuh. Sebab Tuhan berkata. Firman yang ada di dalam hati. Yang menjilma menjadi daging. Firman. Percaya segala perkara boleh terjadi bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan pada hari ini. Kalau engkau memberikan janji kepada anak-anakmu. Dimana mereka banyak problema. Banyak masalah. Banyak sakit penyakit. Hari ini khusus kepada mereka. Engkau janjikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetapi bukan melalui siapa-siapa. Allah mau bekerja melalui engkau pribadi demi pribadi. Karena Allahmu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Maka dari itu saudara. Kalau yang sakit. Angkat tanganmu. Letakkan tanganmu yang satu kepada tempat dimana engkau sakit. Kalau engkau punya problema. Angkat tanganmu. Katakan kepada dia. Dan letakkan tanganmu yang satu ke hatimu sendiri. Supaya engkau tahu. Allahmu yang akan melakukan. Firman Allah. Tadi sudah saya bacakan di dalam Yesaya 44. Aku akan melaksanakan apa yang diberitakan oleh hambaku. Aku akan melakukan keputusan-keputusan yang diberikan oleh hambaku. Saya berdiri sini. Bukan sebagai apa-apa. Hanya sebagai hamba Allah. Dan dia yang memberikan firman ini kepadamu. Dan aku sudah sampaikan.